Kami berada di daerah hulu Sungai Berantas di Malang, Jawa Timur. Karena melintasi kota berpenduduk lebih dari 800 ribu jiwa, beban Sungai Berantas cukup berat, bahkan jauh sebelum tiba di hilir. Kalau dari sini itu sampahnya akan ngumpul di bendungan Sengguru. Ini sebuah perjalanan menyusuri tiga sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Ini teman-teman dari mana itu? UIN Rombongan kami bertemu dengan sekelompok mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN malam. Apa agendanya dengan kawan-kawan UIN? Ya ini teman-teman ini kan yang melakukan inventarisasi timbulan-timbulan jumlah timbulan sampang. Jadi mereka tahun lalu sudah mengirim suatu ke wali kota untuk memberi pasukan dengan pengelolaan sampah di berantas ini. Kemudian besok mereka akan melakukan brand audit untuk melihat merk-merk apa yang paling banyak nyampah di berantas. Tapi rencana berubah. Tanpa menunggu esok hari, kami langsung melihat sisi lain aliran berantas yang melintasi kota Malang. Para mahasiswa mulai meneliti jenis-jenis sampah, terutama plastik, dan mencari tahu siapa produsen penghasil sampah saset terbesar di sungai ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! геik unlike Business Biasanya dibuang di mana Bu biasanya? Sangat mulai menonton! Terima kasih32 Dibuang di mana Bu biasanya? ini namanya baru dikatakan ini audit sampah karakteristik sampah apa yang mau dilihat dari mbak komposisi jadi kita mau tahu dari rumah tangga itu sampahnya jenisnya apa aja terus yang dominan itu jenis sampah yang mana setelah tahu apa poinnya tahu kita bisa kelompokkan mana yang bisa didaur ulang mana yang juga kita bisa tahu teknologi apa yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di rumah tangga Indonesia sekarang rata-rata 70% masih organik ya betul jadi sebenarnya untuk menangani sampah itu perlu pemilahan dari rumah supaya kita bisa memaksimalkan pemanfaatan sampah ini untuk kompos yang organik kemudian yang yang daur ulang bisa dijual lagi untuk bahan baku industri daur ulang tapi kan secara global daur ulang cuma 9% betul makanya daur ulang itu bukan solusi ya jadi yang harus dilakukan pemerintah itu adalah membatasi terutama jenis-jenis plastik seperti ini ya seperti plastik nikah di banyak tempat itu plastik nikah ini enggak laku dijual sudah sekali pakai ini ya jadi 60% sampah dari rumah tangga itu sampai sekali pakai 60% sekali pakai ya sampah plastik ya dari komposisi sampah plastiknya 60% adalah sampah sekali pakai seperti kemasan-kemasan kemasan seperti ini jadi yang 30% itu seperti peralatan yang rusak misalnya baskom ember pecah gitu ya peralatan elektronik sampah ibu barusan mana yang bisa di daur ulang? iya ini hanya ini ya tapi ya tadi kan kita tahu ya yang bisa di daur ulang tuh yang masuk ke proses daur ulang itu hanya 9% kenapa karena proses daur ulang itu mahal kenapa di Indonesia murah karena tenaga kerjanya murah kemudian biaya lingkungannya enggak dihitung enggak ditanggung jadi banyak industri daur ulang itu tidak punya instalasi pengolahan air limbah jadi plastik ini kan harus dicacah kecil-kecil kemudian dicuci ini kan banyak kotoran-kotorannya nah seperti ini kotoran-kotorannya nah limbah cuciannya itu kan enggak ada penyaringan langsung dibuang ke sungai itu yang menyebabkan daur ulang di Indonesia ini murah Daru sedang membahas aturan standar lingkungan yang rendah bagi industri daur ulang di Indonesia sementara kami dan mahasiswa melakukan identifikasi sampah sampah baru terus berdatangan pastro pastro ya bang cepat ya ini tanggung jawabnya ya ya produsennya ya konsumennya ya pemerintahnya jadi konsumennya ya harus kemudian mereka mau mengurangi memang fokusnya kita harus mengurangi memang memang harus ada regulasi yang kuat untuk kemudian membatasi atau melarang pemakaian plastik kali pakai jadi hitungan kami itu 42 persen sampai ngepung di berantas adalah jenis-jenis plastik jenis kresek sedotan terutama saset dan popok terus terhubung ya salah satu apa solusinya pembatasan atau pengurangan maka kita mendorong semua pemerintah kabupaten kota yang dilewati berantas harus ada aturan perda atau perbub tentang larangan pemakaian pelatih sekali pakai berdasarkan perubungan kelompok tersebut ada di dalam atau perubungan kemudian harus ada di dalam kemudian 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 Selamat menikmati. 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 Dan pemandangan inilah yang menyambut kami di Sengguruh. Di musim kemarau, sampah yang tiba di sini rata-rata 30 meter kubik per hari. Jumlahnya akan meningkat menjadi 200 meter kubik per hari saat musim hujan. Tak heran jika setiap tahun, 40.000 meter kubik sampah diangkat dari kawasan Waduk Sengguruh. Ini adalah aliran Kali Berantas yang ada di Kepanjen, daerah Sengguruh. Saat musim kemarau, kita bisa melihat dasar sungai pengawan Sulu yang dipenuhi sampah plastik seperti ini. Dengan kamera profesionalnya, Fuli Shafi, fotografer ekspedisi ini telah merekam kesaksiannya dalam berbagai kesempatan. 40.000 meter kubik sampah setiap tahun itu setara tiga kali lapangan sepak bola dengan ketinggian tumpukan mencapai belasan meter. Itu baru dari satu pintu air seperti Waduk Sengguruh. Sementara di sepanjang sungai berantas, terdapat enam bendungan seperti sengguruh yang menghadapi masalah sedimentasi dan tumpukan sampah. Alat berat seperti ini selalu disiagakan di pintu air untuk mengeruk sampah yang terus berdatangan. Dan disinilah sampah-sampah ini dikumpulkan. Sebagian menjadi ladang rezeki bagi warga yang memulung. Terima kasih. atau berapa harga nya hal ini aku kan 900 rupiah ini R�� Anders ini 500 aleman apa nih banyak trazer rosak ada plastik-plastik bat possibly Why Oh wala tidak kalau terlihat di terlihat tidak tapi tidak keban space saya ini saya sudah saya dike bagaimana ini kempal kali rosak ini tiga setengah tapi pun disayangi di rosak mudun paling dikali setengah biasanya sedihnya tempat-tempat ada banjirnya tempat ini sampai mulai masuk ke atas saking timbangan ini jaman 6 sampai? sampai ini musuh posong ini jangkawan itu langsung jangkawan itu langsung jangkawan itu tengah gangsal jangkawan itu jangkawan itu tapi sampai waktunya? iya, gangsalnya kata jangkawan sampai kata jangkawan itu jangkawan itu kata tapi pun khawatir malam itu nggak sampai kata hatinya pun khawatir mesti rejiknya kata tapi kita pun dikwali dibekwali tadi juga saya akan kembali dikwali dikwali oh itu dikwali 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 tapi itu kata-kata Hai Lesti Westi dampet minggu enggak dampen ini kali ini malang 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 kota kemarin Kampung Muharto itu ke sini jadi di Kampung Muharto Kota Laman itu Kedung Kandang sementara Prigi berbincang Daru mengidentifikasi jenis dan merek sampah kegiatan ini biasa disebut brand audit melihat merek apa saja yang menyumbang sampah terbanyak dari setiap brand dari setiap kali brand audit apa merek paling banyak Mbak ini yang paling banyak karena dia emang produknya sangat bermacam-macam ya ada dari cairan pembersih makanan bumbu masak mie instan juga indofood ini juga banyak karena memang masyarakat kita favoritnya mie instan ya terus yang ini yang ketiga unilever deterjen ya produk ini level mulai dari deterjen sampo sabun sama ini juga banyak kopi sasetan makanya kita harus hindari kemasan-kemasan saset kayak gini ya mau dari minuman istan bumbu masak makanan istan karena yang kemasan saset multilayer ini nggak bisa didorulang nggak laku dijual bank sampah nggak ada yang mau terima pengepul rosoan juga nggak mau tadi ibu-ibu juga bilang nggak laku ini nggak laku yang justru aku malah kayak kresek ini masih laku begini udah nggak laku ini ya jadi produsen ini kayaknya nggak ada beban untuk terus membuat begini mereka seharusnya bertanggung jawab betul ini jadi harus jadi tanggung jawab produsen karena kan eh di dalam aturan undang-undang pun produsen harus bertanggung jawab ya menangani sampah produknya termasuk sampah kemasannya juga harusnya produsen mendesain ulang kemasan yang tidak bisa didorulang seperti ini menjadi kemasan yang bisa didorulang atau lebih bagus lagi kalau kemasannya bisa dipakai berulang kali jadi sistemnya seperti refill kita itu di kios-kios harusnya tidak dikemas dengan saset kecil-kecil tapi kios itu justru jualannya itu dalam bentuk curah jirigenan literan gitu jadi warga datang ke situ beli dengan wadah sendiri sesuai dengan kebutuhannya harganya pun pasti lebih murah karena kan ini ada biayanya betul biaya kemasan kadang-kadang kemasannya lebih mahal daripada isinya kemasannya gede tapi isinya pun mungkin hanya seperempat atau seperlima isinya hanya habis dalam tiga menit seolah-olah isinya banyak tapi ternyata kemasannya aja yang gede jadi sebenarnya ini apa high cost ekonomi di kemasan ya betul high cost ekonomi kemasan dan dampak lingkungannya ini nggak ada yang menanggung pemerintah katanya nggak ada anggaran perusahaan katanya ya ini bukan salah plastiknya tapi secara orangnya yang buang sampah sembarangan ini memang harus dan memang dibandingkan negara lain kayaknya cuma beberapa negara berkembang yang sampah kemasannya luar biasa sampah saset di negara maju itu nggak ada karena memang pemerintahnya kita melarang ya juga mungkin dari konsumennya lebih menyukai produk yang kemasan besar tapi mungkin juga problem ekonomi kita karena pendapatan masyarakat harian alasan perusahaan itu konsumen butuh kemasan kecil saset karena kemampuan ekonominya rendah ya ini propur katanya kemasan kecil ini propur tapi kalau kita lihat dampaknya seperti ini ini siapa yang harus menanggung biayanya justru ini malah biayanya sangat tinggi untuk membersihkan sungai kalau sudah selanjutnya seperti sekarang oleh saset-saset itu sangat-sangat sulit dan ini public budget dana publik yang seharusnya dana publiknya juga bisa untuk menolong orang miskin kan ya harusnya dana publik bisa untuk yang lain sementara memang belum dialokasikan untuk sampah akhirnya kita lihat sampah tercecer dimana-mana seperti ini belum lagi soal penyakit belum lagi soal penyakit dan pencemaran belum lagi pencemaran kimia akibat degradasi dari sampah plastik ini di sungai dimana dimana mungkin orang miskin ada di serata terbawah dalam dampak seperti ini kemarin seperti kita lihat di sekitar bantaran sungai dan sebagainya masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ya untuk air bersih kadang masih harus mandi di sungai minum air dari sumur yang berdekatan dengan sungai nah itu kan juga bisa terkontaminasi oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai yang itu akan melepaskan racun-racun kimia plasticizer untuk membuat plastik ini selain dibuat dari minyak bumi juga ada ditambahkan bahan kimia pelentur plastik pewarna untuk membuat plastik ini lebih tahan lama nah itu semua adalah bahan kimia beracun dan yang paling banyak diserang adalah sistem hormon-hormon kita bisa dari kelenjar-kelenjar tiroid kelenjar organ reproduksi itu yang sangat rawan ya sangat rentan dipengaruhi oleh pencemaran plastik jadi kemasan ini bukan afirmasi atau bukan dukungan terhadap ekonomi air kecil sebenarnya sama sekali buka justru itu alasan dari produsen ya untuk mendapatkan untung yang lebih besar ya dengan matakan saset ini purupur tapi biaya dari dampak lingkungannya ini sama sekali perusahaan tidak mau menanggir zaman dulu orang juga beli minyak goreng misalnya curah ya membawa botol sendiri botol kosong kita tukar di warung dengan botol baru yang berisi jadi mesinnya kalau minyak saja bisa apalagi kecap kecap minyak mie instan saya pikir juga bisa kita beli curah tapi problemnya adalah kemasan adalah promosi itu sendiri kan kadang-kadang secara bisnis ya memang kemasan desain ini adalah bagian dari promosi penampakannya yang menarik kemudian kemasannya seolah-olah besar itu memang menjadi daya tarik buat masyarakat memilih produk kemudian harga yang murah ya tapi dibalik harga murah ini ternyata ada biaya lingkungan yang harus ditanggung di kemudian hari kalau sekarang memang belum dipikirkan ya oleh sebagian besar produsen oleh pemerintah tapi di kemudian hari mungkin lima tahun lagi sepuluh tahun lagi dampak pencemaran plastik di sungai ini akan semakin parah ya semakin besar kontaminasi mikroplastik kontaminasi fetalat bahan-bahan dan kimia plastik itu pasti akan semakin meningkat di kemudian hari ini banyak produk ini semua nih lihat ini saset 500 isinya paling hanya perempatnya ya padahal kalau kita beli yang kemasan botol itu lebih hemat malahan dengan volume yang lebih besar ya secara ekonomi memang rumusnya orang miskin selalu membayar lebih mahal orang miskin membayar lebih mahal untuk kemasan saset ya saya ingat waktu kecil dulu beli permen juga curah ya Garuda food beli kacang juga curah diambil diambilkan ya diambilkan dari kertas atau daun atau diambilkan dari toples besar begitu jadi juaranya juaranya adalah wings wings kita punya sekitar 60% kemudian unilever 20% kemudian siantar top 10% Indofood 10% jadi wings unilever Oh Indofood Indofood kemudian siantar top jadi wings wings unilever siantar top Indofood dulu Indofood terus siantar top semangin ini apa ya consumer good ya consumer good yang wings unilever Indofood yang semua-hampir semuanya ya ini konsumsi harian masyarakat ini dari personal care sampai food packaging selamat menikmati Terima kasih telah menonton Dari bendungan sengguruh yang menampung sampah sehari-hari masyarakat, kami akan melihat bagaimana ancaman sampah yang dilakukan dalam skala industri. Kami mendapati sampah plastik yang seharusnya tidak boleh keluar dari pabrik, justru menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kami pun mengikuti kemana truk-truk sampah ini.